Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin walakibatulil mutakin wassalatualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lihat ayat 145 ya ya 145 ini mungkin kajiannya masih sudah ibu baca juga ya kajiannya masih Masalah kiblat ya coba kita baca dulu lambat-lambat ya 145 Bismillahirrahmanirrahim Walainit 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 Sebentar Walainit Oh ya ini ada memang ada hamzahnya ya Iya pak Jadi walainit ya betul Mari baca lagi Walainit Walainit Matatah Matatah Wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Al-Quran itu sudah dituliskan Ataita tapi kenapa pakai Ataita sini? Karena ada in tadi Pak. Sebenarnya ada nggak ada in tetap juga bisa Ataita, bisa Ataita. Ya kenapa pakai, ini kan Ataita dipakai nih. Kenapa walain Ataita? Ya Tanya karena kembali ke... Ya Pak Izz, jadi kembalinya ke... Anta. Ya Anta itu kembalinya ke Nabi Muhammad. Nah gitu. Sebab kalau dikembalikan kepada misalnya, kalau Ataita aku pula. Kalau dikembalikan ke Ataiti, sudah jauh. Ataita. Jadi yang kan Angkau Muhammad, kan kisahnya masih Muhammad. Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, ya dia adalah menginginkan sudah diberi Qiblat. Itu ke Qiblat ya, Qiblat di Mas'ilah Haram. Jadi ini sebenarnya kalau kita pelajari panjang ini. Isinya itu tapi ada beberapa potongan kata atau beberapa potongan ayat. Ayat-ayat dia menjadi pelajaran bagi kita ya. Jadi di sini apa artinya kalau diartikan ya? Sampai sini. Wa selahin Ataita. Wa dan sungguh. Jika. 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 Jangan engkau nya dulu, engkau belakang. Jika. Engkau. Telah mendatangkan engkau. psychedelik atau datang engkau. Jika. Jika. Ataita. Telah mendatangkan engkau. Telah mendatangkan engkau, atau telah datang enkau. Jika. 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 memberikan engkau atau datang engkau. Engkau yang siapa ini? Muhammad. Muhammad. Terus kalau ini berarti bentuk ini lagi. Al-Azina ini bentuk kata ini bentuk apa? Simausul. Simausul. Bentuknya. Yang? Ya Mausul. Kalau sudah bentuknya tahu jadi apa? Guna aja di kalimat ini. Menjadi apa? Menjadi kabar. Menjadi kabar. Jadi Mausul B. Mausul B. Mausul B. Sesudah fiil. Iya. Kan ada fiil-fail. Terus disini ada pula utu. Ini bentuk utu ini bentuk apa? Majuhul. Tadak. Tadak. Tadi ataita. Ataya. Kalau disini utu lagi. Utu. Utu. Diberikan. Isim fiil huruf. Fiil. Fiil. Fiil madi. Madi mudari amat. Fiil madi. Jama. Fiil madi. Jama. Madi. Itu pun biarpun, sekecuali Fi'il Amar ya, kalau Fi'il Mutari sama Fi'il Madi itu masih ada pembagiannya aktif dan pasif. Ya, pasif. Pasif, kan utuh. Ya, Fi'il Madi Majul ya Pak. Nah, Fi'il Madi Majul. Lalu mana Naib? Wow itu Pak. Naibnya? Ya, bisa ada HUM ya. HUM. Nah, kalau diterjemahkan sampai sini apa pula? Mulai dari sini. HUM. 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 yang telah diutus yang telah di diturunkan ya Pak Di yang diberi mereka yang diberi mereka akan kita alkitabah apa ini bisa membaca kenapa dibaca kitabah maful kenapa dibaca kitabah maful dari utuh itu makanya rupanya yang walaupun pasif bisa juga ada mafulnya iya ya Pak naifnya kan maful sebenarnya naif pahil itu dia akan jadi maful juga maful juga jadi sungguh jika dan sungguh jika datang engkau Muhammad terhadap orang-orang yang diberikan mereka orang-orang itu apa yang diberikan mereka kitab kitab berarti disini bisa kitab taurat bisa kitab karena yang diberikan pokoknya yang penerima kitab lah injil jadi bagaimana kalau engkau datang orang itu masing-masing yang sudah terima taurat terima kitab itu bagaimana engkau cara datangnya berarti ini kalau direkenis yang berapa kata ini tiga tiga empat tiga tiga kata tiga kata kuli ayah bi huruf apa kuli ayah terjar terjar yang dijarkan kuli kuli ayatin mutafun nilai mutafun nilai ya mutafun nilai kedua-dua kalau kita lihat ketiga ketiga-tiganya kata ini kira-kira secara komplit secara umum dia menjadi apa itu bagi kalimat sebelum dia memang tidak maju tapi jumlahnya itu bikuli ayatin jadi apa kira-kira setelah dilihat sebelum menerangkan keadaan yang mana hal menjadi hal hal siapa yang diterangkannya kitab hal kedatangan nabi Muhammad Muhammad kan maksudnya kata Allah sungguh dan sungguh jika datang engkau terhadap orang-orang yang diberi mereka kitab misalnya datang kepada Yahudi datang kepada Nasrani datang kepada penerima Taurat kan gitu datang datang angkau itu bagaimana caranya datangnya itu datang angkau itu dipilih ayat dengan ayat angkau itu terhadap mereka dengan masing-masing ayat maksudnya diterangkan ayat Al-Quran itu begini 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 datang angkau kepada mereka maka jawab dari inti ini dia ma jawab ma ma tabi ma tabi ma tabi tabi ma kib kib lataka ma tabi ma tabi ma tabi ini ma tapi menjawab dari in in iya insarad ya insarad ini jadi ini dia ma tapi jumlah ini jawab jadi tidak tidak mengikuti mereka jadi tujuannya akan kibla jadi tujuannya kan supaya mau orang itu mengarah kibla ke haram nah kau bawa keterahan masing-masing kepada yang penerima kitab Allah Allah tidak mengikut mereka kibla engkau jadi bapak-bapak ibu-ibu kan ini pengetahuan bagi kita begitu payahnya orang mau mengikuti yang diperintahkan yang disuruh oleh Allah ya nah disini ada ilmu kita itu maksudnya mendapatkan ilmu disini sebenarnya kita sudah tahu isinya ini ada menerangkan bagaimana perpindahan kibla tapi rupanya mengajak orang ya untuk kebaikan itu untuk berubah itu sulit ya Pak yang ada hanyalah sifatnya mengajak malah ini disebut bikuli ayatin bukan datang yang lain-lain kan orang itu sudah terima kitab juga nah dibawa pula keterangan kitab ma tabi'u kalau tabi'u bentuk apa ini tabi'u tabi'u saja coba bentuk apa fi'il madi ya fi'il madi coba diulang 14 bentuknya tabi'u 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 sebentar sebentar tabi'u ini tabi'u ilmadi ya tabi'a ya tabi'u ya Pak kalau kalau maunya tabi'u tentu tabi'a tabi'u di Al-Quran tabi'u enggak ya tabi'u 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 ya Pak perlu kita perhatikan apa bedanya taba'a dengan tabi'u eh taba'a dengan tabi'a apa bedanya itu kenapa dia ada enggak taba'a ada enggak tabi'a ada tengok kamus tengok kamus enggak ada apakah ada kalau ini di Quran kan tabi'u ya kalau di Al-Quran ini tabi'u berkotak pertamanya tabi'a ya tabi'a 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 tabi'u kalau nanti kita bertemu taba'u taba'u berarti kotak pertamanya taba'a lalu perlu kita pikirkan apa bedanya itu berarti ada keduanya sama dia apa kira-kira bedanya yang satu tabi'a yang satu taba'a taba'a mengikut kalau tabi'a diikut sama juga cuma bedanya begini kalau taba'a itu umum taba'u bahasa minang tabi'a tabi'a sungguh-sungguh bukan kalau sungguh-sungguh itu pakai alib sinta pakai alib danta kalau dia pakai alib pakai alib semata tambahnya itu sungguh misalnya istama'at atau itaba'at tapi ini enggak dia tiga cuma ada keduanya ada taba'a ada tabi'a jadi kalau tabi'a memang mengikuti secara patuh kalau taba'a dia taba'o bau itu ya taba'o rendong ya taba'o rendong tapi kalau sudah dia tabi'a bukan taba'o rendong itu memang patuh gitu serius kalau yang taba'a ya itu taba'o payu orang payu kalau dia tabi'a berarti mengikuti yang benar nah itu makanya disini dibuat jadi kiblataka kiblataka karena tadi tak lagi jadi kan makul jadi tidak mengikut mereka kiblatanko Muhammad jadi mengikut sungguh tapi kalau dipakainya misalnya kalau yang untuk taba'o orang payu itu namanya taba'a 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 tapi kalau untuk untuk mengikuti serius sehingga benar-benar itu dipakai taba'a taba'a makanya apa namanya selama orang tidak mau mendalami asal-usul kata tidak apa-apa tidak begitu dalam paham dari Al-Quran itu apalagi kalau terjemahan tapi mana mungkin kalau tentu belajar sedangkan bawa apa ibu sudah lama belajar masjidah seorang seorang ambun lagi ada salah kadang-kadang ulang lagi jadi ini jawab dari in wala'in ataital lajina utul kitab abikul liayatin makdabi ibu ibalat jadi ini ilmu jadi bapak-bapak ibu-ibu sama-sama kita mengajak itu disuruh memotivasi disuruh tapi kalau nanti maukah orang mengikutnya atau mengikut tabak-bahu atau mengikut sungguh itu ilmu kita jadi termasuk ya tapi ada juga memang merasa sedih kadang-kadang misalnya kita familia itu anak yang dekat-dekat diajak begini 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 ternyata enggak mau sedih kadang-kadang saya lihat tapi kadang-kadang kalau dilihat dari ayat ini kalau begitu tugas kita angin engkau hanya mengingatkan ya itu dapat pelajaran disitu jadi walaupun ini cerita keterangan mengenai peralihan qiblat tapi sudah banyak dapat ilmu kita misalnya ini isinya kan andai kata andai andai kata andai kata angkau Muhammad datang orang itu masing-masing ayat yang sudah menerima kitab itu tidak juga mau mereka mengikuti bila tangkau sebaliknya bagaimana pula bagaimana sebaliknya apa wama anta terus wama anta bitabi kiblat 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 orang itu tidak mau mengikuti kiblat engkau dan engkau tidak mengikuti kiblat mereka jadi nabi Muhammad sudah diberi keterangan bahwa nabi Muhammad kiblatnya kesana keterangan sama orang terima kitab tetap pendudian masing-masing orang itu tetap di kiblatnya dan Muhammad pun di kiblat ini jelas wow-nya wow apa ini wow dekat ya kan dekat mengatapannya dekat gak jauh-jauh mengatapannya dekat emaknya pun dekat ya cuma disini antar apa gunanya yuk berlomba muktada 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 pakai nabi di muka boleh terus mana kabar kita abim semuanya iya 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 muktada nah ini kabar nah ada disini kalau siapa yang ingat walaupun tidak huruf jar iya huruf jar ya cuma ini kenapa dibaca kiblata nah ayo sihat kiblata itu makhul kiblata itu makhul mana piil kita piil ini kan mengikuti kalau ini kan kiblata makhul pi betul mana piil di sini kita mimpi tersepunyi entah kan gitu di sini mana piil file sudah saya tanyakan apa itu di Aceh yang pertama pesan tren yang dari Brunei Darussalam berdua enggak ada jawaban coba bagaimana itu kenapa tapi ini maaf dulu ya kenapa nafsakan jadi wasa mirip ini ya baik ma Pak Isral Abang Mangkoki Berlatalo sudah dapat tadi itu jadi makbul kata Ibu Sabrina tapi mana piil Pak Il dia merupakan jawab kasam itu ya Pak oh bitabi'in mana kalau tabi'in apa itu yang ditanya mana piil fa'il kalau ini jelas kiblata ini ini ada fi'il ada fa'il kalau disini kiblata mana sampai ke makah bah fikir mungkin tapi menekuti aku menekuti ingatan kau dulu lah tapi memang lupa ambo cukup cukup mana fi'il dan fa'il nya jadi begini dulu saya sebutkan kalau ada bentuk isim fa'il atau isim ma'ul maka coba oh ya coba ada isim fa'il ada isim fa'il ada isim fa'il ada yang ma'ul bentuk isim fa'il coba cari disini ada bentuk isim fa'il tabi'ak tabi'an apa apa fi'il madinya itu tabi'an 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 apa isim fa'il juga masih tetap isim ma'ul apa mutab'un 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 itulah kemarin Pak Ben ini sedang tidak di duanya baca membuat isim fa'il kalau tiga huruf membuat isim fa'il dari tabi'an itu bagaimana pamalif ambamin mutab'un mutab'un tabi'un kalau isim ma'ul bagaimana membuatnya mutab'un mutab'un nah itu kalau pakai mutab'un coba diulang lagi ulang lagi kalau kalau membuat isim fa'il dia tiga huruf apa timbangannya isim fa'il tapi ti'ilnya tiga huruf ya fa'il kalau isim ma'ul bagaimana buatnya pa'ulun ya apa timbangannya ma'ulun 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 ya ma'ulun jadi kalau tabi'ah menjadi matbu'un 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 enggak matbu'un 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 ya kan matbu'un oh iya nah sekarang mau diingat itu kalau itu isim fa'ilnya kalau pi'il madinya tiga huruf tapi kalau nanti empat huruf lima huruf enam huruf pi'il madinya maka isim fa'ilnya bagaimana arahnya coba bikin aja mim depan malah bisa capek terus capek aku makbul mim lah ya misalnya misalnya aslama kan sudah apa itu empat huruf yang matinya ya muslim muslim caranya membuatnya yuk aslimu diganti rumah menariknya tak jadimu jadi caranya begini kalau dia empat huruf lima huruf enam huruf kan dia dibuat bentuk pi'il mudari ya sesudah pi'il mudari itu itu beristimu diganti dengan 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 mim dengan baris depan depan kalau dia nanti isim fa'il maka satu huruf sebelum terakhir ke bawah barisnya kalau dia isim makbul maka bahas satu huruf sebelum terakhir ke atas gitu cara rumusnya Pak yang ke atas ke bawah itu Pak jadi misalnya kalau tentu ke bawah dia muslim akan muslimun kalau huruf terakhirnya kasrah kalau untuk makbul huruf terakhirnya fathah di atas jadi muslim misalnya mustafirun isim apa itu mustafirun apa isim makbulnya mustafirun tapi kalau isim fa'il daripada gawfara apa gawfara gawfirun kalau isim makbulnya apa makbulun makfurun 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 jadi masing-masing ngecimpai isim makbul bisa 33 menjadi 6 kalian tidak lupa sudah kalau 3 huruf nah kalau 3 huruf timbang saja dengan fa'ilun isim fa'il kalau isim makbul timbang saja dengan mafmulun kalau 3 huruf cuma agak repot nanti kalau dia berpenyakit kan itu aja iya pak kalau berpenyakit yang dino ino sambil duduk atau dicalik cilih mana gaya kondun nulih tarih mencelek kamus kalau nanti dia fi'il madi 4 huruf 5 huruf 6 huruf kan 6 paling banyak apakah itu tambahan atau tambah 1 huruf 2 huruf maka buat bentuk fi'il mudari misalnya istag para dikasih lah ditukar huruf mudari itu dengan meme berbaris depan menjadi mus membedakan antara isim fa'il sama huruf sebelum terakhir itu berbawah untuk isim fa'il kalau baris satu huruf terakhir baris atas untuk fa'il nah jadi biarpun bentuk dua biarpun bentuk banyak biarpun bentuk satu nah ingat ini apabila ada berbentuk isim fa'il sebelumnya berkemungkinan jadi bisa kita mencari itu maka ini jadi makbul dia kenapa ini menjadi makbul kiblata ini jadinya karena karena ada isim fa'il jadi menu undang-undang isim fa'il atau isim ma'ul asli tiga huruf atau lebih maka berfungsi seperti fi'il seperti pi'il seperti pi'il jadi isim fa'il atau isim ma'ul biarpun yang tiga huruf empat huruf pokoknya isim fa'il isim ma'ul lah tetap berfungsi seperti pi'il jadi kalau tabiin apa pi'ilnya tabi'ah cobalah diartikan jadinya ya ya nah jadi ma'an ta'ita ma'an ta'ita bita' bi'in kiblata'hum cobalah buat arti seperti pi'il dan tidak tidak engkau engkau muhammad mengikuti mengikuti seperti pi'ilnya mungkin tidak engkau muhammad mengikuti oh jadi seperti pi'ilnya tentu berarti diulang balik kalau tabi'ah tentu tabi'ah 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 gitu jadi jadi ma'an tabi'ah takibela' tahu saya faham itu kembalikan kepada antar ya kalau dijadikan dia pi'il jadi tabi'ah iya kan antar di depannya tapi kalau di depannya hu'ah tabi'ah 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 kalau di depannya nah hu'ah ma'um tabi'ah itu maksudnya kenapa dia dia berfungsi seperti pi'ilnya tapi kalau pi'ilnya pokok kalimatnya entah berarti dia tabi'ah walaupun ada berbentuk jerman jurur jadi jadi kiblata makul dari tabi'ah eh kan disini tak tulis isim fa'il iya undang-undang begitu undang-undang mengatakan setiap isim fa'il atau isim ma'ul maka dia berfungsi seperti pi'ilnya gitu ya di surat kahpi itu cobalah karena ada itu kenapa dibaca nafsah makul isim fa'il berfungsi sebagai fa'il mana isim fa'ilnya sebelumnya bah'i'un ya bah'i'un nafsah sebagai makul bi'nya itu itu artikan membunuh dirimu fa'il laka bisa jadi fa'il laka bah'i'un membunuh engkau diri engkau bah'i'un nafsah membunuh engkau dirimu kenapa ilam yukminu bihazal hadisi asafa jika mereka tidak beriman jadi itu makanya kalau kita melihat orang enggak juga mau dia percaya enggak juga jangan stres kita pula melihat itu ilmu itu bukan berarti masa buluh pulang itu sama itu nah ini pun begitu juga malah disini masih sambung lagi apalagi coba sampai disini ayo sudah terjawab kenapa dibaca kibla ini ya karena ada isifail bitabi'in iya berarti menjadi makhul pula lalu bertanya mana fi'ilnya katanya fi'ilnya adalah tabi'ah gitu ya itu makanya ciblata di bahasa jadi ma ma nafi juga kalau bakduh apa jabatannya ini bakduh iya iya apa jabatannya iya jadi jabatannya diapa mutafunilai yang bakduh itu jadi apa muftadah 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 kabarnya sama juga bintabi'in kiblat kabarnya kan bintabi'in kiblat sabakdin sama seperti ini kan sama jalannya cuma ini pokok kalimaknya entah kalau disini pokok kalimaknya bakduh jadi tidak engkau mengikuti engkau kiblat mereka dan tidak pula sebagian mereka sebagian jadi antara mereka pun gitu tetap di pendirian memang disebutkan lebih keras lebih keras daripada batu hati makanya orang kajian teman-teman kita sebagian abaa melunakkan hatiku itu kan kaji kamu orang menurut nah sekarang ini dibaca kiblat karena dia jadi makhluk dari tabik juga eh itu kan isim fahil berkata iya undang-undang isim fahil berkursi seperti piilnya apakah seperti piilnya nanti kalau kita nyerang apa piilnya ini liya liya asli jangan jangan seperti piil ya itu tanyaannya lagi mana piilnya enggak tahu lombolimah piil tapi lah isim fahil tentu cari piil terus hampir sama ini lagi wala ini tabakta ahwa kenapa dibaca ahwa oh mafulbi mafulbi mana piil fail tabakta tabakta jelas tabakta ini piil madi mendapat tambahan atau tidak mendapat tambahan apa tambahan alif danta alif danta tapi tanya enggak nampak disini lagi nah ada tasdik berarti itaba'ah apa bedanya itaba'ah dengan tabi'ah berusaha keras sudah tabi'ah ini berarti dia bekerja sungguh-sungguh mengikuti kalau tabi'ah yang ini mengikuti menurut sebenarnya kalau taba'ah tabakta'ah 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 dengarkan dengarkan saja waktu baca Al-Quran kan ayat itu begini pastami'ah izakuri Al-Quran pastami'ah kan dipakai istama'ah istama'ah tambahan berapa huruf itu pil amarnya itu istama'ah tiga huruf dua istama'ah is ya alif dan sim alif dan sim alif dan istama'ah istama'ah parah pula' nah itu jadi itu makanya kalau mendengarkan Al-Quran maksudnya memerlukan diporsir pemikiran diporsir ilmu menurut ilmu kalau dia ngadang-ngadang bunyi saja ya itu jadi itu ya jadi makul ini nah jadi wala'ini tabaqta'ahwa'ahum mimba'di mimba'di ma mimba'di maja'aka mana fa'il dari ja'ah wah aja ha minal'il dari apa fa'il dari ja'ah wah ya ya boleh mana fa'ilnya misalnya coba tersembunyi apa tersembunyi buah ya kemana kembalinya lagi buah muhammad kemah kemah kali jangan jangan jauh 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 kak kak jadi apa kak kak mudaf ilai eh maf'ul bi maf'ul bi minal'ilmi ini kan jauh jauh padamu jadi apa ya pak mudaf maf'ul juga nah maf'ul jadi maf'ul kak ya maf'ul ya kemana kembalinya tadi pak ke kepadamah kan ada pahil dari ja'ain jadi iya pak dari setelah sesuatu atau apa ini kan berarti wahyu atau kitab ya kitab yang datang dia hanya kitab kepada engkau engkau muhammad datang kitab itu kan bagian dari ilmu jadi kalau diulang disini menerjemahkan dan sungguh jika mengikuti engkau muhammad sungguh-sungguh keinginan mereka hawa-hawa mereka orang yang sudah diberi kitab yang gak mau mengikuti kiblat itu dari setelah datang berarti wahyu dianya wahyu datang kepada engkau dari ilmu kan sudah ada pengetahuan bahwa arah kiblat sudah diahirkan engkau ikuti pula menurut hawa mereka baru diancam oleh Allah ini jawab syarat dari ini jumlahnya ini sesungguhnya engkau muhammad kalau begitu ini pelajaran baru mungkin bukan huruf syarat lagi itu ya sesungguhnya engkau muhammad kalau begitu sungguh masuk orang zalim padahal engkau sudah diberitahu ditukar arah kiblat lagi seperti yang engkau inginkan juga sudah datang kepada engkau ilmu berarti engkau adalah orang yang zalim itu makanya sama-sama kita kalau kita sudah tahu bahwa itu tidak boleh ini petunjuknya sudah ada tapi ikuti juga berarti kita masuk orang zalim makanya disebutkan apa itu Rabbana coba sambungannya doanya Rabbana zalamna jadi isinya disini kan Muhammad tugas engkau menyampaikan andai kata engkau sampaikan itu mereka juga tidak mau kau engkau juga tidak mau tetap dipendirian masing-masing kalau memang karena banyaknya cara keinginan sehingga engkau pun mengikuti keinginan mereka padahal engkau sudah mendapat keterangan yang benar berarti engkau yang zalim jadinya ya kadang-kadang kan itu makanya ada apa itu lakum dinukum jadi sampai sekarang sebenarnya ya memang orang-orang sudah menerima kitab lebih dahulu itu ya ada perubahan-perubahan dibuatnya atau sehingga macam itulah tugas Nabi Muhammad sampai pengikutnya sekarang ya tapi ingat itu menyampaikannya tentu menurut yang sudah menurut garisnya pula gak mungkin pula jadi yang persoalannya sekarang saya lihat itu ada orang ya misalnya antara dua pihak atau berapa pihak yang gak sabar gitu padahal gak sabar melihat ini padahal nanti selesainya itu saja di akhirat kalau terus berkelahi berkelahi terus ya kan gak bagus ya jadi itu ayat Al-Quran ya akan enak kita oh begini dulu jalannya setelah kita melihat bentuk-bentuk kata misalnya ditanya mana Inna apa itu coba Inna bagaimana tangkapan kita Inna Inna dan tangkapan ya bagaimana apa yang terpola dalam kepala kita murah dulu Pak begini dulu tangkap dulu pelajaran kita pasti ada subjek predicate-nya gitu apa itu coba ini ada isim ya kalau ada isim ada subjek predicate susunannya baru dicari ya baru dicari pokoknya gitu ya kalau metode Arab itu dibilangnya ada isim anet agak payah dua waktu asal ada Inna dan saudaranya karena Inna pasti ada subjek predicate di belakang cuma nanti kadang-kadang subjek predicate itu kan sudah ada juga ilmu kita kadang-kadang didahulukan predicate-nya jangan hilang pedoman pula kita memang kalau Inna masuk biasanya pokok kalimat itu berbaris depan atau marpuk bertukar baris atas kalau kana biasanya pokok kalimat sebutannya itu ada berbaris marpuk sekarang berbaris atas jadi yang diingati terus asal ada kana dan saudaranya biarpun dalam bentuk ilma di ilmu dari begitu juga Inna dan saudaranya berarti ada subjek predicate berarti talimat subjek predicate itu ada penekanan penekanan kalau pakai Inna ada pakai taroji ada pakai masa jadi coba yang kita sekarang melihat Quran lagi melihat Quran mempraktikannya tapi kalau tidak dibaca Quran tidak karena tujuan kita untuk mengaji Quran membahas terus coba Bapak Bapak Ibu melihat Quran jadi jangan nanti bisa lama memang mulai mulai dari di tangah buli seperti tapi di di PR kita mau memperdomani Quran sebenarnya kalau kita melihat Quran menurut bahasa atau menurut ilmu-ilmu yang bersama Quran pasti ada pengembangannya jadi jangan ada nanti ini sudah diurekan ustaz-ustaz lama iya tapi masih ada nanti sisi lain tidak ada jadi kalau misalnya memang itu yang ada dalam maragi sudah no kasir sudah jalan lain sudah jadi enggak ada tambah-tambah Quran mungkin bukan menambah bagi namanya menafsir cuma inilah kadang-kadang kita sama kita enggak enak jadi enggak perlu mulai cekaroi kalau lebih itu paham selama paham itu tidak salah kali boleh dipakai ya ya jadi itu apa coba siapa yang sudah praktik membaca Quran berangsur menurut bahasa alunadu berhasil yang takok tuh alunadu takok alunadu jalur bahannya lah pandai bahannya lah maksudnya mulai membaca umum terjemahan dari Quran itu kan membacanya saya misalnya coba baca surat apa surat haji misalnya atau surat al-amya mulai itu nam mana bisa dikosoi ma bentuk il ma bentuk failya mana nalun tandui jadi jabatannya diansu ansur kalau tidak ya diansur berarti tidak tujuan awak kan untuk membaca Al-Quran ya jadi tujuan baca Al-Quran jadi dimulai dari Al-Iqlamin pun boleh Al-Iqlamin terus Zalikal Kitab kalau Zalikal Kitab itu pun beda-beda itu ada mengatakan Zalika muktadanya kitab khabar tapi kalau saya enggak sependapat saya yang lebih suka saya Zalika Kitab semuanya jadi pokok yang khabarnya La Raibati atau La Raibah boleh kalau Fihi Hudal Mutakin boleh tapi itu yang menjuruh dulu Zalika Kitab itu semua ini sebut itu Pak boleh seperti itu tapi ada juga mengatakan kata Kitab itu langsung khabar jadi Zalika Kitab La Raibati kalau kita enggak lebih cenderung Zalika Kitab bagaimana Al-Quran ini atau kita sebutannya La Raibah boleh kalau mau sampai Fihi La Raibah Fihi tapi terbalik jadinya kalau sudah La Raibah Fihi jadi Hudalil Mutakin jadi jadi ada yang mendelukan Fihi Hudalil Mutakin sebenarnya Hudalil Mutakin Fihi boleh aliran bahasa kan beda-beda tapi mulai kita dapat pelajaran di dalamnya umur enggak berapa tinggal saya rasa kalau membaca Quran dari bahasa antara antara yang sampai umur meninggal tapi dimulai membacanya pakai stabilo jadi mananan ragu warnanya mungkin warna merah atau warna biru tan doilo tan doilo tan doila baru dipeyon bersama jadi ataupun kalau bisa membuka Youtube minta supaya diirap ayat sekian gitu jadi agak 15 menit atau 20 menit dalam setiap hari buka itu siapa nanti sudah selesai lembuk baca al-Ustadz al-Quran jalan bahasa baru tamat baru antah lebar sobo semu 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 ya saya yakin saya yakin sekali enggak berapa orang yang mau memulai itu cuma dia lebih cepat sudah lah saya hantamkan aja iya sambil katam ini ya coba mulai hari ini mulai coba besok melapor masing-masing saya tanya mulai baca Alif Lamin lah sama-sama ya surat surat Alif Lamin mulai besok tanya gue tidur sampai dibaca sampai di mana pembahasannya baru tanya Ibu Diri sampai tanya Ibu Sabrina tanya Pak Israel mulai Alif Lamin ditanya semuanya sampai mana misalnya Ibu Hiti mengatakan saya baca sampai udah muntakin saja ya enggak apa-apa tapi sudah direkannya begini cuma yang belum dapat saya ini besok berikutnya lagi jadi siapa yang cepat mengerti cepat cepat paham nah banyak ya besok mulai hari ini sediakan waktu setengah jam untuk saya sekarang sedang di namanya di Tamiang ini mau berangkat lagi ke Padang yang sudah satu hari berjalan malam di sini ayo kita tambahin ya Rabbana la tuak isna in isna au ah na Rabbana wala tuak alayna isra am 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 am